Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam berjumpa lagi dengan saya di channel peluarku materi seputar teknik komputer dan jaringan nah malam ini saya mau bahas materi tentang gimana sih caranya kita menginstal WordPress CMS ya content management system untuk membuat sebuah website di dalam sistem operasi Linux debian 10 nah jadi ada pun bahan nah ya ada pun bahan-bahan yang harus kita sediakan terlebih dahulu itu adalah misalnya saya buat disini yang pertama bahannya adalah ya yang pastinya kalian sudah menginstal debian 10-nya dulu kedua kita perlukan nanti DVD satunya ya DVD 1 debian 10 yang kita install tadi kemudian yang ketiga kita memerlukan yang namanya webserver jadi webserver nya ini akan kita install di dalam debian 10 namanya nanti adalah Apache 2 nah berikutnya yang keempat ada nanti kita membutuhkan PHP ya atau sebut aja disini ini namanya WordPress nah WordPress pada di Linux dia nanti membutuhkan yang namanya PHP kemudian dia juga perlu namanya mysql nah ini nanti akan kita install oke kemudian ada webserver kemudian kita juga perlu nanti di database 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 yang kita gunakan nanti namanya mariadb ya jadi tiga ini aja yang perlu kita pasang atau kita tanam di dalam server debian 10 kita ya jadi bahan-bahannya ini nah gimana sih caranya caranya itu cukup mudah saya disini menggunakan virtualbox bagi kalian yang menggunakan PC langkahnya sama aja bedanya saya nanti cuman konek pakai IP kalau kalian nanti mungkin menggunakan internet secara langsung oke yang pertama saya sudah cloning dulu debian 10 yang asli menjadi namanya WordPress ini bebas ya berikutnya kita jalankan nah biasanya kalau saya itu sukanya kalau dia baru kita jalankan ya baru kita kita jalankan kita biasanya ngecek apakah ada internet atau belum nah jadi bagi kawan-kawan yang belum ada internetnya setting aja dulu internet kalian masing-masing pastikan server kalian sudah ada internet kenapa karena nanti kita perlu melakukan yang namanya update oke nah saya disini login dulu root passwordnya 123 oke saya lupa salah root passwordnya adalah tor oke nah ini saya besarkan biar enak nah ya langkah pertama kalau saya itu biasanya adalah melakukan ping test terlebih dahulu fungsinya ping adalah fungsinya mengecek apakah server kita sudah ada internet atau belum jadi silakan kalian cek dulu punya kalian saya biasanya ping ke google.com ya kita coba dulu nah disini saya sudah ada koneksi internet karena kebetulan saya menggunakan wifi oke internet saya sudah berjalan nah baru kita bisa masuk ke tahap berikutnya tahap yang pertama saya itu biasanya menginput atau memanggil kasetnya dulu optical drive saya pilih kasetnya ya kalau kalian nanti masukkan aja langsung ke dalam DVD player kalian kaset debiannya jadi saya mau masukkan istilahnya memanggil kaset DVD 1 nah anggap aja kasetnya sudah masuk oke kemudian setelah masuk kita boleh kita tambah lagi atau kita juga bisa langsung kalau saya biasanya langsung aja jadi saya perlu melakukan yang namanya apt update ya kita melakukan update debian 10 nya dulu sesuai yang ada pada kasetnya nah oke nah setelah kita lakukan update ya setelah kita lakukan update langkah berikutnya adalah kita menginstall paket-paketnya nah seperti saya bilang yang kita perlukan tadi debian debiannya sudah kita install DVD nya juga sudah kita panggil langkah berikutnya kita install apache php mysql dan mariadb nya oke jadi kita install webserver kemudian php sama database nya wordpress nya nanti kita download terlebih dahulu oke ya nah perintahnya simple apt install yang pertama kita install apache 2 saya mau langsung saja kemudian php 7.3 kemudian php 7.3 mysql ya kemudian mariadb minus server y spasi minus y nah saya jelaskan sedikit apt install apache berarti dia akan menginstall paket apache 2 ya yang ada di dalam DVD 1 fungsinya sebagai webserver webserver itu adalah sebuah sebuah server yang berfungsi untuk memanggil localhost ke dalam sebuah browser itu kalau menurut saya jadi kalau salah tolong di komentar kemudian php 7.3 sama 7.3 mysql ini fungsinya adalah menginstall bahasa pemograman php agar wordpress nya bisa berjalan dengan baik karena wordpress yang terbaru menggunakan bahasa php 7.3 nah mysql nya juga sama mysql ini adalah database jadi untuk mengkoneksikan mariadb ke dalam wordpress kita perlu namanya mysql jadi ini juga kita perlu install php untuk mysql nya dan mariadb server adalah database nya mungkin kalian juga pernah dengar namanya php myadmin atau mungkin kalian pernah dengan mysql ya atau mysql saja nah saya disini menggunakan mariadb karena mariadb adalah perkembangan dari mysql sedangkan minus y ini adalah option berfungsi untuk memilih opsi yes semua pada perintah apac2 php mariadb nya jadi kita gak perlu meng-input y nya satu per satu oke saya gak paham ya kita lanjut next nah oke kita sekarang sedang melakukan proses instalasi apac2 php kemudian maria db server oke ya untuk instalasi ini saya selalu bilang sama siswa saya bahwasannya cepat lambatnya instalasi tergantung dari koneksi internet kalian komputer kalian ataupun DVD player kalian rasanya kebetulan menggunakan software saja yaitu virtualbox dan isu nya langsung maka instalasi nya bisa dikatakan lebih cepat ya kita tunggu sampai muncul tanda pagar artinya proses instalasi telah selesai semua ya biarin aja dia otomatis oke ini saya tidak skip ya tidak saya percepat karena saya juga mengecek apakah koneksi saya stabil oke progress sudah 99% nah sudah muncul tanda pagar di akhir artinya proses instalasi yang tadi kita buat sudah berhasil setelah itu ya setelah itu adalah kita boleh mengecek apakah apac2 nya berjalan dengan baik ini opsional ya tambahan kalau kalian mengecek juga boleh kalau tidak juga tidak masalah biasanya itu saya kalau tidak salah perintahnya adalah sistem ctl status ya kita mengecek status apac2 nah sudah berjalan aktif atau running sudah warna hijau ya artinya web server kita sudah berjalan dengan baik di server nanti kita akan coba panggil pada google chrome nya oke berikutnya setelah kita menginstal langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi konfigurasi siapa yang kita atur adalah konfigurasi untuk login ke dalam mysql nya jadi kita harus membuat dulu ya kita harus membuat dulu yang namanya security atau keamanan pada database kita ya kita mysql ketik mysql secure instalasi artinya kita lakukan settingan keamanannya pada mysql mysql nah muncul tulisan enter current password masukkan password root kalian masing-masing ya saya yakin semua berbeda passwordnya kalau saya biasanya tor t-o-o-r kemudian muncul lagi pertanyaan apakah ingin mengubah password root ya saya mau mengubah password tornya apa tidak saya males mengubah saya pilih aja n no artinya remove anonymous user hapus pengguna pada mysql yang tidak kita butuhkan anonymous yang tidak kita kenali saya hapus aja karena kita akan membuat yang baru kemudian ada perintah disallow root login remotely tidak mengizinkan root untuk login ke dalam mysql saya juga gak mau saya mau login pakai user biasa nanti berikutnya remove test database dan akses kepadanya hapus database bawaan dari instalasi tadi saya juga mau hapus nanti kita buat baru reload privilege table kita perbaiki table database nya ya kita yes kan saja sudah selesai sudah muncul tanda pagar saya bersihin ya jadi ini sebenarnya opsional mau kalian setting seperti apa itu terserah kalian kalau saya biasanya yang n cuman change password root nya aja karena saya tidak mau mengubah biarin sama karena yang menggunakan cuma saya oke langkah berikutnya adalah kita lakukan pembuatan database kemudian lakukan yang namanya pembuatan user dan lain sebagainya perintahnya itu mysql ya spasi minus u spasi root spasi minus p nah fungsinya apa mysql adalah sebuah perintah yang artinya dia kita akan memanggil perintah dari mysql dengan option minus u artinya kita memanggil user bernama root karena awalnya kita adalah root belum ada user sama sekali dengan minus p adalah password nya password si root tadi karena kita tidak mengubah password namanya lama yaitu tor ya jadi perintahnya mysql spasi minus u spasi root spasi minus p kita enter masukin password yang tadi tor nah disinilah kita membuat database baru dan user baru nah perintahnya yang pertama membuat kalau bahasa inggris adalah create database ya create database kemudian spasi saya mau buat misal nama database nya adalah db underscore folder ku nah kalau kalian takut lupa silakan kalian catat di catatan kalian masing-masing saya mau catat aja nama database nah ini opsional biar tidak salah db underscore folder ku kemudian ada nanti nama user nanti ada nama user saya besarkan saja 24 misalnya oke nama user saya mau buat nama usernya adalah kresna oke kemudian saya juga akan membuat password usernya yaitu yang gampang aja 123 nah jadi data inilah yang perlu kita panggil ketika menginstalasi wordpress nanti jadi ini saya simpan kita lanjut ke linux kita create database db folder ku titik koma jangan lupa ya arti kita akan membuat database database bernama db folder ku enter db itu biasanya saya buat singkatan dari database nah itu menandakan ciri khasnya kemudian kita buat lagi create user dengan namanya tadi kita buat disini tresna add local host add identifier by 123 titik koma artinya create user membuat pengguna bernama tresna dengan prefixnya adalah localhost ya dengan jenisnya adalah localhost identified artinya passwordnya adalah 123 nah ya di identifikasi dengan password 123 nah setelah itu kita lakukan perizinan grand all privileges on bintang titik bintang to ya to tadi namanya adalah tresna add folder ku maaf add localhost titik koma oke artinya grand all privileges memberikan hak akses izin sepenuhnya on bintang titik bintang kepada semua directory yang ada di database bisa aja ini kalau kalian mau ganti juga boleh kalian bisa ganti dengan nama database kalian misalnya kalian punya database banyak mau beda-beda boleh ya on db folder ku to tresna add localhost ini juga sama artinya kalian mengizinkan khusus database tadi ya adalah namanya tresna nah saya mau coba sistem seperti ini kalau misalnya ini tidak bisa kita akan ganti dengan bintang titik bintang kita enter oke on db folder ku nah di bot itu no database selected artinya ya kita gak ada kita pilih coba kita tambah peti disini enter nah juga error ya nah tapi coba kita ganti dengan oke sebenarnya bisa cuma saya sakut salah perintahnya nah on bintang titik bintang oke kita enter nah jadi semua direktur database kita akan diizinkan kepada user bernama tresna sebagai localhost kemudian setelah kalian melakukan yang namanya memberikan izin biasanya kita lakukan flush flush ini artinya membersihkan membersihkan hak izinnya semua kita ulang lagi dari awal flush privileges ya biar dia fresh ya flush privileges kita enter biar bersih nah setelah itu kita exit saja boleh exit boleh buy tergantung jenis debian yang kalian gunakan oke kita sudah membuat database namanya dbfolder ku kemudian kita juga membuat user bernama tresna dengan passwordnya 123 kita clear langkah berikutnya adalah kita lakukan download wordpress ya kayak saya bilang tadi disini yang kita butuhkan adalah berikutnya tadi sudah kita install apacenya php mysql sudah mariadb juga sudah kita juga sudah konfigurasi mariadb nya langkah berikutnya adalah kita download wordpress oke cara downloadnya kalian boleh mengetikan perintah vget atau artinya mendapatkan gadget atau widget vget spasi https titik 2 slash wordpress dot org slash lattice dot zip nah artinya kita akan mengambil file dari website wordpress.org namanya adalah lattice.zip artinya file wordpress paling terakhir paling baru kita enter saja nah downloadnya ini tergantung kecepatan internet kalian nah saya pun gak tahu ini kecepatan saya kencang atau tidak karena biasanya pun dia agak sedikit lambat kita tunggu saja kira-kira 5 menit kalau waktunya kita disitu ya kita tunggu sambil sambil menunggu saya mau ngecas dulu ya ukurannya itu biasanya sekitar 16 MB sekitar 16 MB kalau kalau gak salah saya ya nah udah 10 11 12 14 kemudian 15 kita tunggu saja nah sudah selesai downloadnya bernama lattice.zip kalau sudah selesai download kita lihat file kalian menggunakan perintahnya ls atau list akan muncul bernama lattice.zip nah lattice.zip ini dia sifatnya masih compress dengan ekstensinya namanya zip oke jadi kita harus membongkarnya nanti nah biar gampang lattice.zip nya ini kita pindahkan ya kita pindahkan menggunakan perintah move atau mv dengan nama lattice.zip oke kita pindahkan ke dalam directory far www.html slash nah directory inilah adalah directory localhost apache2 kita jadi semua file semua file website index.html css dan lain sebagainya akan dibaca oleh browser melalui directory far www.html directory ini bisa kalian ubah tapi itu materi di selanjutnya ya nah ini saya pakai yang bawaan saja far www.html kita enter kalau kita ls lagi lattice nya sudah hilang nah dimana dia sekarang dia sekarang berada di directory far www.html jadi kalian harus pindah dulu ke cd atau change directory dari root kita pindah ke dalam far www.html slash ingat kita sudah berada di directory far www.html kita cek nah akan muncul file index.html dan lattice.zip nah index.html ini adalah file punya si apache kalian boleh lihat disini misalnya nano index.html nah ini file si apache ini adalah bawaannya oke ya ini adalah bawaannya jadi ketika kalian masukkan IP server kalian akan dipanggil file index.html nah kalau kita ls lagi ada namanya lattice.zip nah di dalam lattice.zip ada namanya file wordpress ya jadi sebelum kita ekstrak ya sebelum kita ekstrak kita harus menginstall ekstrak dari zip namanya adalah unzip jadi kita install lagi apt install unzip unzip ini biasanya tertanam pada DVD 1 jadi silahkan kalian install saja apt install unzip minus y oke kita sudah menginstall unzip ya kemudian kita bongkar unzip spasi lattice.zip artinya kalian akan mengekstrak lattice.zip enter nah setelah ekstrak berhasil kita cek lagi ls sekarang filenya akan ada nama file baru bernama wordpress nah ya jadi wordpress tadi di dalam lattice.zip yang kita download nah sekarang kita beri hakses izin chmod pada sebuah directory tadi dengan izin full access yaitu 777 namanya adalah si wordpress oke kita enter saja nah ataupun boleh juga tekan atas tambah slash lagi itu sama saja oke kalau kalian tidak izinkan nanti kalian tidak akan bisa connect dari browser kalian nah langkah berikutnya adalah kita setting ip bagi kalian yang menggunakan internet ataupun menghubungkan antar dua komputer pasti kalian sudah lakukan setting ip saya disini menghubungkan komputer asli saya dengan debian jadi saya buat dulu cd misalnya saya setting ip nya dulu nano slash etc network slash interface nah saya mau ganti dulu si alohotplug ini menjadi auto ya ini opsional ya kalau kalian sudah setting ip kalau kalian sudah dapat ip nya tidak masalah saya hanya coba disini pakai static karena saya pakai virtual box kemudian saya tambahkan adres baru alamat ip nya pakai kelas C saja 192 168 misalnya 100 titik 100 slash 24 dengan subleting 24 kemudian kita simpan ya ingat ip server 100 titik 100 ctrl o ctrl o enter ctrl x baru kita kalau bisa setting ip saya lakukan restart c init d net rocking restart nah sudah oke kita cek ip nya ip saya sudah masuk ip nya bernama 192 108 100 100 nah langkah berikutnya kita minimising server kita masuk ke virtual box ini khusus bagi kalian yang pakai virtual box ya kalau bagi pc inline lagi ceritanya oke kita saya bisa lakukan setting pada bagian network nut kita ganti dengan host only adapter kemudian izinnya kita izinkan semua lalu kabelnya kita connect setelah kita setting network saya biasanya lakukan ping test ke server dulu nah sebelum lakukan ping test jangan lupa setting juga IP punya komputer kita karena kita pakai virtual box yang kita setting adalah ya yang kita setting adalah host only nya nah disini ada banyak adapter saya pakai yang ini virtual box host only network menghubungkan si virtual box nya nanti oke IP versi 4 sesuaikan kelasnya tadi saya buat 192 108 100 tadi 100 ya untuk si server saya maunya 101 disini dengan subnet nya 24 jadi 255 255 255 0 lalu kita oke dan oke lagi baru kita ketik ping 192 108 100 100 nah kita sudah berhasil terkoneksi kepada server kita kita bisa coba langsung pakai google chrome atau browser kalian nah lalu masukkan IP server kalian 192 108 100 100 nanti akan muncul apache nah apache inilah indeks html tadi nah bagaimana kita nyesal opres nya tambahkan disamping ip kalian slash wordpress sesuai nama directory kalian tadi kalau kalian ganti ya kalian ganti ya maka akan masuk ke dalam menu instalasi kita klik saja let's go ya biar untuk setting database name password host dan sebagainya nah database name sesuaikan sama database yang kalian buat tadi kita sudah catat nama database nya adalah db folder user nya namanya resna password 123 jadi disini db folder ku nah kalian ganti ya username nya sesuai kalian punya password 123 host nya local host prefix wp kita submit lalu kita install nah sudah instalasi silahkan kalian masukkan nama website kalian bebas saya mau buat folder ku kedua oke berikutnya nama username untuk login ke dalam si wordpress ya saya mau buat aja namanya lain yoho misalnya nah dengan password nya 321 karena disini ditulis fairweek artinya you will need this password to login please store in secure lokasi ya password ini akan digunakan untuk login ke dalam wordpress saya mau buat beda aja karena kita very weak maka kita izinkan setuju menggunakan password yang lemah ya yang gini masukkan emailnya bebas disini asal-asal aja juga gak masalah karena kita masih belajar yahoo at gmail.com lalu discovery search engine ini khususus bagi kalian yang mau mengonline kan website kalian ini fungsinya adalah biar search engine seperti google yahoo dan lain sebagainya tidak bisa mendeteksi website kalian ketika website kalian masih dalam perbaikan nah ini khusus digunakan bagi website-website baru yang belum mau diindeks oleh google nah masih perbaikan oke lanjut kita install yahoo 321 nah username yahoo passwordnya sudah kita buat lalu kita login nah kalau kalian masukkan disini trash nah ya dengan password 123 yang nama database tadi ya yang ini kita buat maka dia tidak akan masuk ya username tidak diketahui check again or try your email address nah jadi apa passwordnya si yoho dengan password 321 nah inilah baru dia masuk ke dalam wordpressnya jadi tampilan wordpress seperti ini ini bisa kalian ganti tema nanti kalau udah online ya kan atau bisa kalian download dari tema eksternal misalnya misalnya saya mau download template wordpress ini untuk contoh-contoh aja biar cantik misalnya gitu template wordpress free nah ya kan saya mau misalnya mau coba aja sembarang-sembarang kita cari ya kan untuk contoh bagaimana sih cara ganti tema gitu ya kan nah saya mau ganti misalnya yang mana ya yang ini zakra misalnya oke zakra akan kita ganti misalnya nah tampilannya seperti ini ya kayak tampilan website saya yang dulu oke kita download 1mb oke kemudian kita buka file-nya nah kemudian setelah kita buka ini filenya zakra saya pindahkan aja ke desktop biar gampang nyarinya kemudian kita masuk ke dashboard kita ganti tema ya kita buka dulu tema kita tema kita masih simple seperti ini ya kemudian kita masukkan tema apprens tema tambahkan baru upload aja temanya yang kita buat tadi kita pilih filenya di desktop kita cari namanya zakra oke install oke enable to create directory bla 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 it's parented to be able by the server apakah directory wp content upload ya nah ini kita beri izin dulu oke dimana itu di wp content ini berarti di dalam si wordpress kita masuk ke sini ya ini materi baru nih khusus kalian yang mau belajar jadi kita masuk dulu dalam directory cd far www slash html ls ada wordpress masuk cd wordpress ls kita cari namanya wp content disini kita buat chmode wp konten ya kita beri izin semuanya 77 oke kita coba lagi pada wordpress kita upload ya kita refresh saja tidak masalah upload kita izinkan zakra kita install oke koneksi informasi ya install link time ftp ftps kita ftp saja kita proceed oke misalnya oke oh ftp username nya tadi tresna 123 oke atau mungkin bukan ini misalnya ftps atau misalnya yoho 321 oke kita cek dulu oke disini belum ada temanya ya coba kita test dulu kita cari ide ide nya gimana caranya mengupload ke dalam si apa namanya ke dalam opres menggunakan linux saya kok agak beda soalnya karena ini dia localhost oke kita masukkan dulu misalnya tadi install lagi oke hostname ftp username ftp password bentar oke coba kita install ftp nya dulu jadi ya apt install pro ftp d server ini ini oke l nya 2 tambahkan server misalnya pro ftp d ya kita test dulu oke nanti untuk tema saya akan buat aja materi baru saya cari tahu dulu kalau cara nge-upload ke localhost gimana intinya kalian harus memberi izin kepada temanya agar bisa di-upload ya installing theme from upload file zakra bla 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 ftp ftv usernamenya kita enggak tahu pula namanya apa kalau kita buat resna platformnya 123 hostnamenya adalah apa tadi hostname hostname folder ku bukan sadb folder ku misalnya oke namanya salah juga nanti saja ya yang penting instalasi wordpress sudah berhasil nanti saya akan ajari untuk video berikutnya bagaimana cara upload tema ke dalam wordpress menggunakan debian oke sekian dari saya mudah-mudahan mudah dipahamin ya tunggu aja video berikutnya terima kasih selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ilmunya berkah selamat menikmati